Intro Hai Infievers, jumpa lagi bersama Mehdi dalam channel Infolomedia Kali ini Mehdi mau menyajikan informasi mengenai sebuah negara yang terletak di Laut Karibia Namanya ialah negara Haiti Namun sebelum itu silahkan tekan tombol subscribe Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya Biar tidak ketinggalan informasi yang Mehdi sajikan di channel ini Mari kita lanjut Haiti adalah negara yang terletak di sebelah barat Republik Dominika Sebelah selatan Kepulauan Turks dan Caicos Dan sebelah timur negara Jamaika Dengan luas sebesar 27.750 km persegi Haiti juga merupakan negara terbesar ketiga di Karibia Setelah Republik Dominika dan juga negara Kuba Dengan populasi sebesar 11,29 juta jiwa di tahun 2019 Keturunan Afrika merupakan 95% dari populasi Haiti 5% lainnya adalah Mulatos Yakni keturunan pekebun Perancis dan budak Afrika dan kulit putih Haiti yang dulunya dihuni oleh orang-orang Indian Taino Yang menyebut pulau mereka Haiti, Bohio dan juga Kiskeya Pada abad ke-16, tepatnya tanggal 5 Desember 1492 Christopher Columbus mendarat di pulau ini Dan kemudian mengklaim pulau ini untuk kekaisaran Spanyol Dan menamainya La Isla Espanola Yang artinya Pulau Spanyol Atau bisa juga disebut Hispanola Yang nantinya berubah menjadi Hispaniola Orang Perancis pertama yang tiba di Haiti adalah Bajak Laut Yang mulai menggunakan pulau Tortuga Yang berada di Haiti Utara Pada tahun 1625 sebagai pangkalan Dan juga pemukiman untuk serangan terhadap kapal-kapal Spanyol Pada tahun 1663 Pemukim Perancis mendirikan koloni di Leogane Di bagian barat Hispaniola Setelah perang 9 tahun pada tahun 1697 Kekaisaran Spanyol menyerahkan bagian barat Hispaniola Dengan penandatanganan perjanjian Rieswig Pada tahun yang sama Perancis menamai koloni tersebut Saint Dominique Koloni ini adalah koloni Perancis Yang paling produktif dan juga terkaya Sebenjak itulah penjajahan Perancis atas Haiti dimulai Selama masa penjajahannya Perancis banyak mendatangkan budak dari Afrika Seiring dengan bergolaknya revolusi Perancis Pada tanggal 22 Agustus 1791 Kaum budak Haiti dibawa pimpinan Tosain Leopertur Mengangkat senjata untuk mengusir penjajah Perancis Namun pemberontakan itu gagal Setelah Tosain ditangkap dan dipenjarakan Napoleon Namun perjuangan kaum budak di Haiti Masih terus berlanjut Hingga akhirnya Haiti berhasil merdeka Pada tanggal 1 Januari 1804 Dan menjadi negara pertama di Amerika Latin yang meraih kemerdekaan Dan juga negara kedua yang merdeka setelah Amerika Serikat di benua Amerika Negara Haiti beribu kotakan Port-au-Prince Sedangkan bahasa resmi yang digunakan di negara ini Ialah bahasa Perancis dan juga bahasa Creole Haiti Kekristenan mendominasi di negara ini Dengan 57% Katolik Roma Ini adalah akibat pengaruh Perancis dalam sejarah Haiti Dan juga 30% Protestan Menurut Pew Research Center Konstitusi Haiti menetapkan kebebasan beragama Dan tidak menetapkan agama resmi negara Menurut data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia pada tahun 2017 Haiti diklasifikasikan sebagai negara dengan berpendapatan rendah Dan merupakan negara dengan urutan ke-141 dunia dalam hal ekonomi Perekonomian Haiti pernah terpukul pada tahun 2010 Ketika terjadi gempa bumi dasyat yang menguncang Haiti Yang berkekuatan 7 skala Richter Tepatnya pada tanggal 12 Januari 2010 Gempa bumi tersebut mengguncang Haiti sebelum jam 4 sore Pusat gempa berjarak 16 mil dari Port Aufrince Bahkan getaran gempa dirasakan hingga Kuba dan juga Venezuela Kemiskinan membuat infrastruktur dan juga layanan darurat negara Tidak siap dalam menghadapi bencana alam Dalam bencana gempa bumi ini Hampir 300 ribu bangunan dan juga jalan utama rusak Pemerintah Haiti memperkirakan lebih dari 316 ribu orang meninggal dunia Namun semua pihak berwenang mengakui bahwa jumlah kematian tersebut Tak mungkin untuk benar-benar dihitung Hampir 1 juta orang terlantar dan juga kehilangan tempat tinggal Walaupun Haiti adalah negara yang memiliki resiko bencana gempa bumi yang cukup besar Namun negara Haiti menyimpan tempat-tempat wisata yang menarik Sebab pariwisata adalah salah satu industri terbesar di Haiti Di Haiti ada sejumlah pantai dan wisata alam yang menarik Yang paling diminati adalah pantai Labade Yang berlokasi di bagian utara Haiti Namanya diambil dari nama orang Perancis Marquis de Labade Yang pertama kali menemukan tempat ini pada abad ke-17 Labade sering disebut sebagai salah satu pantai terindah di dunia Di Haiti juga ada bangunan bersejarah yang menyerupai benteng di puncak peak La Friere Di sana terdapat 160 meriam yang berumur 200 tahun Di mana dulunya meriam-meriam ini dipergunakan untuk menembak pasukan Inggris, Spanyol dan juga Perancis Dari atas tempat ini kita bisa melihat panorama alam Haiti dari segala penjuru Nama tempat ini ialah Cittadelle La Friere Bagi infivers yang suka berwisata ke air terjun Di Haiti juga terdapat air terjun terkenal bagi para turis Yakni air terjun Basin Bleu Yang memiliki tiga kolam yang asik untuk berenang Sebab airnya berwarna biru kehijau-hijauan Mirip seperti batu virus Namun hindari mengunjungi wisata air terjun ini pada musim hujan Sebab ketiga kolam tadi akan dibanjiri oleh air berlumpur Ada juga kesenian kontemporer yang menarik di Haiti Yakni para seniman di sana Ada yang membuat patung berbahan sampah Dan juga barang-barang rongsokan Yang biasanya memiliki tema seputar kehidupan sehari-hari di Haiti Namanya ialah Grand Rue Artis Bagi infivers yang menyukai seni Tentunya tempat ini bisa menjadi tempat tujuan wisata yang menarik Nah demikianlah informasi sedikit dari negara Haiti Semoga informasi tadi bisa menambah pengetahuan kita Mengenai negara-negara yang ada di dunia Dan jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan loncengnya ya Biar Mehdi lebih semangat lagi dalam menyajikan informasi di channel ini Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih.